Intro Sinergitas antara pemerintah daerah dan desa dengan TNI Pori menjadi harga mati. Menjelang pelaksanaan Pilu Serentak tahun 2023 dan Pemilu serta Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Cirebon. Seluruh komponen yang terlibat dalam hal penyelenggaraan pesta demokrasi itu pun secara kontinu terus dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik melalui kegiatan sinergitas seperti dari unsur camat dan ramil dan kapolsek, guwu, serta ketua FKDM tingkat kecamatan dan desa. Dalam kegiatan tersebut, peran aktif dalam meningkatkan kewaspadaan dini dalam menjaga kondusivitas dan stabilitas daerah perlu dilakukan. Ditambah kepekaan dan kesiapsiagaan dalam Kabram TIPMAS mulai dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan keamanan. Bupati Cirebon Imron usai membuka kegiatan sinergitas angkatan ketiga di Convention Hall Hotel Dedy Jaya Celeduk Rabu Siang menuturkan cipta kondisi wilayah yang aman dan kondusif mutlak dilakukan dengan melakukan deteksi dan cegah dini dari seluruh potensi gangguan kamram TIPMAS di masyarakat. Menurutnya, meski secara umum wilayah Kabupaten Cirebon relatif kondusif, namun ada beberapa daerah yang menjadi perhatian khusus. Mengingat masih rawang terjadinya konflik di wilayah dalam pelaksanaan pilgu, pemilu, maupun pilkada. Justru kalau pemilihan ini kan kita selalu ada pemilihan kubu, tapi kalau kitanya cepat penanganan, lagi kemarin dikepetakan, lagi minggu-minggu kemarin kepetakan, lagi kemarin di beber, tapi kita ucapkan terima kasih kepada TNI Polri yang langsung bergerak, langsung mengantisipasi, sehingga permasalahan tidak sampai melonjak ke tambah besar. Memang ada beberapa daerah yang kita harus mengantisipasi, ada juga daerah yang memang ketertibaan, kenyamanan ada, jadi tergantung daerahnya, tidak semua. Empat narasumber atau pemateri dihadirkan dalam kegiatan sinergitas kali ini, mulai dari Kapolresta Cirebon, Dendim 0620 Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM.